Soal sumatif akhir semester 1, IPAS, kelas 5 SD, kurikulum merdeka, dan kunci jawaban bagian ketiga. Nomor 1, sebutkan tiga sifat-sifat cahaya. Jawabannya, cahaya merambat lurus, cahaya bisa dipantulkan, cahaya bisa menembus benda-bending, dan cahaya bisa dibiaskan. Nomor 2, sebutkan tiga jenis cermin yang sering digunakan manusia. Jawabannya, cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Nomor 3, sebutkan dua cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar kita. Jawabannya, menanam kembali tanaman dan tidak menangkap hewan sembarangan. Nomor 4, sebutkan dua jenis pembangkit listrik berdasarkan sumber energi utamanya. Jawabannya, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nomor 5, sebutkan tiga bencana alam yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng bumi. Jawabannya, gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Sekian video kita kali ini. Sampai jumpa, dan terima kasih.